Intro Pembesar Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi didesak mundur dari jabatannya sebagai buntut di bobolnya pusat data nasional sementara di Surabaya. Bukan Menkominfo, justru anak buahnya lah semi-pengerepan yang mengundurkan diri dari jabatan Dirjen Aptika Kominfo per hari ini. Keganggalan pemerintah melindungi data nasional yang merupakan aset penting sebuah bangsa adalah bencana besar. Meski kelompok hacker yang dinamai Brain Cheaper mengklaim telah memberikan secara cuma-cuma kunci enkripsi data nasional yang disandra, pemerintah tentu masih tidak bisa bernafas lega. Bagaimana akan menyelesaikan krisis nasional yang disebabkan kebodohan? Apakah pihak yang paling bertanggung jawab harus dikenai sanksi berat atau setidaknya mundurlah dari jabatannya sebagai tanggung jawab moral? Inilah kontroversi selengkapnya, data di bobol adalah maut. Bersama saya, Zylvia Iskada. Yang ada 210 tadi, rinciannya banyak sekali dan tapi yang paling berdampak adalah layannya imigrasi ya. Karena itu langsung di pada masyarakat. Bulan April, kita menyerang COVID-19 untuk kita meminta di-backup. Memang tidak dijawab, makanya kita siapkan di pusdakin. Intinya, jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola, Pak. Ini masalah kebodohan. Pertanggal 1 Juli kemarin, saya sudah mengajukan pengunduan saya secara disan. Dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Pemimpu. Terima kasih atas kerjasamanya yang telah terjadi selama ini. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan perkataan saya yang kurang berkenan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.